Hei semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya peribu segini ya Kali ini gue akan membahas tentang 9 Titan Shifter Dan identitas dari pewarisnya dari yang terdahulu sampai yang sekarang ini Tapi, sebelum kita mulai ke pembahasan, apakah kalian tau apa itu Titan Shifter? Titan Shifter adalah manusia yang memiliki kemampuan mengubah dirinya menjadi titan Dan mampu mengendalikannya Cerita awal dari Titan bermula dari Hal Spele 2000 tahun yang lalu Dimana seorang anak kecil yang diperbudak yang bernama Zemir melepaskan babi-babi terpenak sang raja Dan dia pun dihukum dengan kejam seperti seokor buruan Zemir berlari terus sampai bertemu sebuah pohon besar dan bersembunyi di balik akar tersebut Tapi, sebaliknya, dia malah terjatuh di sebuah mata air Dan bertemu dengan sosok seperti tulang punggung dan menyatu berubah menjadi titan Zemir pun mendedikasikan hidupnya untuk sang raja Fritz dan melahirkan anak darinya Dan di akhir hayatnya, dia memecah kekuatan titannya menjadi sembilan bagian kepada keturunannya Dan kesembilan titan tersebut diberi nama Titan Shifter Itulah singkat cerita sejarah titan pertama kali Dan langsung saja, tanpa basi-basi lagi Berikut adalah sembilan titan Shifter Attack Titan Attack Titan adalah salah satu titan Shifter Yang dimiliki oleh Eren Yeager Attack Titan ini memiliki tinggi 15 meter Dan dengan kemampuan bila diri Eren Attack Titan ini sangat lincah sekali Sejauh yang kita ketahui, ada tiga pemilik kekuatan Attack Titan ini Berawal dari Eren Kruger yang menyamar di Militer Marley Dan diwariskan ke Grisha Yeager Dan diwariskan lagi ke anaknya, yaitu Eren Yeager Saat ini, Attack Titan memiliki kekuatan founding titan berkat Krisha Yeager Dan dia juga memiliki kemampuan pengerasan setelah Eren meminum cairan pengeras Saat Rod Reiss menjadi titan Dan dia juga mendapat kekuatan Warhammer Titan saat peperangan di Libero Kekuatan khusus dari Attack Titan ini adalah Dia mampu mengakses memori dari para pendahulu di masa lalu Dan penerusnya di masa depan Seperti di saat Eren mengingat keingatan ayahnya Dan Eren Kruger menyebut Mikasa dan Armin Dan Grisha Yeager Diprovokasi oleh Eren Yeager atau anaknya sendiri Untuk membunuh keluarga Reiss Dan merebut founding titan setelah Eren memperlihatkan ingatan saat ibunya dimakan titan Bahkan, Grisha mampu mengetahui kalau tujuan Zeke tidaklah terwujud Dan tujuan Erenlah yang terwujud Jadi, kekuatan Attack Titan ini mampu melampaui waktu gitu guys Dan kenapa titan ini disebut Attack Titan? Bukannya lebih cocok jika titan time travel atau titan waktu Itu kan lebih cocok ya guys Titan Colossal Titan Colossal adalah titan dengan ukuran terbesar diantara titan shifter lainnya Titan ini memiliki tinggi 60 meter Sedangkan tinggi temboknya hanya 50 meter Karena ukurannya yang besar ini Dia sangatlah lambat dalam bergerak Titan Colossal ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan uap panas Yang mampu membakar area sekitarnya Efek balik dari kemampuan ini adalah Semakin ia terus menurus mengeluarkan uap panas Tubuhnya semakin mengurus gitu guys Sejauh yang kita ketahui Pemilik titan Colossal ini adalah Bertolt Hofer Tapi, dia berhasil di kalahkan oleh Armin dan Eren Dan pada akhirnya, Bertolt dimakan oleh Armin Dan kepemilikan titan Colossal saat ini adalah Armin Arlet Armor Titan Berbeda dengan titan biasa Armor Titan ini dilapisi dengan kulit seperti baja yang tidak dapat ditembus dengan pedang Bahkan, etek titan milik Eren pun sangat kesulitan pemelawan armor titan Tempat yang bisa ditembus oleh pedang hanya pada bagian belakang lutut dan di sendi-sendi lainnya Senjata yang mampu menembusnya adalah tombak petir Milik pasukan pengintai dan senapan modern anti-titan Dengan adanya armor yang melapisi tubuhnya Armor Titan memiliki kelemahan sedikit kaku dalam pergerakannya Dia tidak bisa selincah etek titan Sejauh yang kita ketahui sampai saat ini Pemilik armor titan ini adalah Rainer Brown Dan sepertinya nanti akan diwariskan ke Gabi mungkin saja ya Saya tidak akan meninggalkan ke tempat yang terakhir Female Titan Sejauh yang kita ketahui, titan wanita ini dimiliki oleh Annie Leonhardt Tapi, gue masih bingung dengan nama titan yang satu ini Kenapa namanya titan wanita Apa titan ini hanya bisa dimiliki seorang wanita saja atau gimana ya Jika kalian memiliki pendapat, silahkan tulis saja di kolom komentar ya Ya, kita abaikan saja nama titan ini Dengan kemampuan bila diri Annie, titan ini sangat telah lincah sekali gitu guys Dengan dipadukan teknik pengerasannya, dia sulit digalahkan Tapi, pada akhirnya dia digalahkan Eren dengan etek titannya Dikarenakan Annie lebih fokus untuk melarikan dinding dari dinding Dan di saat terakhir, dia membukus dirinya di dalam kristal Demi merahasiakan informasi tentang dirinya Kristal itu pun akhirnya dapat hancur saat Eren memanggil titan dinding Jauh Titan Titan ini memiliki tubuh yang tergolong cukup kecil Dengan tubuhnya yang kecil tersebut, dia adalah titan terlincah dalam bergerak Jauh Titan ini memiliki kemampuan khusus yang terletak di rahang dan di kukunya Yang sangatlah tajam sekali gitu guys Bahkan, dia mampu menghancurkan kristal yang melindungi pemilik warhammer titan Dan di dalam hutan, titan ini akan sangat unggul dalam pertarungan Sejauh ini, yang kita ketahui ada empat pemilik dari jauh titan Yaitu Marcel Tapi, dia berhasil dimakan oleh titan mindless Dan titan mindless tersebut berhasil mengambil ingatannya kembali Dia bernama Yemir Kawi Dan pada akhirnya, si Yemir Kawi ini menyerahkan dirinya kepada Marley Dan jauh titan diambil alih oleh Galliard Porco Dan demi menyelamatkan Falco yang berubah menjadi titan Galliard dengan sengaja membiarkan dirinya dimakan oleh Falco Dan terlahirlah titan jenis baru yang mampu terbang Bis titan Titan ini hampir di seluruh tubuhnya diselimuti bulu seperti kera Titan ini juga memiliki tangan yang cukup panjang sekali gitu guys Dengan lengan yang panjang ini, dia mampu melempari musuh dari jadah yang jauh sekali dengan akurasi yang sangat akurat Sejauh yang kita ketahui, pemilik bis titan ini ada dua Yaitu Dr. Tom Seville Lalu diwariskan kepada Zeke Zeger, kakak tiri Eren Zeger Dengan darah raja di dalam diri Zeke, bis titan ini memiliki kemampuan tambahan Dengan cairan tulang belakangnya, dia bisa mengubah manusia menjadi titan Tapi sebelumnya, dia harus berteriak terlebih dahulu untuk mengantikan efeknya Dan bahkan, dia juga bisa mengadalikan titan yang diubahnya sesuka hatinya Dan kemampuan lainnya adalah dalam mode titan, dia mampu berbicara layaknya manusia Kart titan Titan ini memiliki tubuh paling pendek diantara titan shifter lainnya Titan ini berjalan menggunakan kedua tangan dan kakinya Kemampuan khusus dari titan ini adalah dia mampu mempertahankan wujud titannya Dalam waktu yang sangat lama sekali gitu guys Bahkan, sampai dua bulanan gitu guys Dan dia juga dapat berubah menjadi titan berkali-kali dalam waktu dua bulan terkeselaburi guys Kart titan ini biasa memikul barang yang akan senjata di atas budaknya Untuk membantu penyerangan Sejauh ini, satu-satunya pemilik yang kita ketahui adalah Pig Fincher Warhammer Titan Titan ini memiliki kemampuan unik diantara para titan shifter lainnya Warhammer Titan menyembunyikan tubuhnya terlapis oleh kristal di bawah tanah gitu guys Kemampuan khususnya adalah dia mampu merubah sesuatu di sekitarnya menjadi sebuah benda dengan kekuatan pengerasan Bahkan, dia juga bisa menciptakan palu dan pasang Tapi, kemampuan ini sangatlah menguras tenaganya Banyak yang mengira pemilik Warhammer Titan adalah Willy Tiber Padahal, pemilik sebenarnya adalah adik perempuan Willy Tiber Dan pada akhirnya, Warhammer Titan berhasil di kalahkan oleh Eren Yeager Dan Eren mendapat kekuatan Warhammer Titan Dilihat dari postur tubuhnya Dia seperti Titan biasa pada umumnya Tapi, di sisi lain Dia mempunyai kemampuan khusus yang terkuat dibanding para titan shifter lainnya Folding Titan mampu mengendalikan titan lain Dan dengan kemampuannya tersebut Dia mampu mengendalikan jutaan titan wall yang bersembunyi di balik tembok Dan dapat meratakan seluruh dunia Bahkan, dia juga mampu menghapus ingatan para subyek Ymir Atau para ras Elia Dan sepertinya, ada banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh founding titan ini Tapi, yang mampu mengendalikan kekuatan founding titan hanyalah keturunan raja Sejauh ini, founding titan terus menerus diturunkan oleh keluarga raja Fritz Sampai pada akhirnya diturunkan kepada Frida Reiss Tapi, Grisha Yeager berhasil mengalahkan Frida Reiss dalam pertarungan Dan Grisha Yeager menurunkan kepada anaknya yaitu Eren Yeager Terima kasih telah menonton video ini Nah, itulah ke-9 titan shifter beserta para pewarisnya Jika kalian mau beli kepada bahan lain, silahkan tulis aja di kolom komentar Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, mimin mohon maaf Dan terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subrek juga ygis Terus jadi warga anime Warganya pada Ibu Sampai Jirakon Haga IKTAIKIDO SOUCHI NO DEBANDA 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 IKTAIKI IKTAIKIDO SOUCHI NO DEBANDA